Selanjutnya, saudara polisi menangkap seorang ibu yang secara sengaja membuang jenazah bayinya di sebuah lahan kosong di wilayah Jember, Jawa Timur. Kehamilan pelaku terjadi di dalam pernikahan, sehingga penyebab meninggalnya bayi dan motif pembuangan jenazahnya masih diselidiki polisi. Enam jam setelah warga menemukan ada jenazah bayi yang diduga baru lahir terkubur di lahan kosong di Patrang, Jember, Jawa Timur. Polisi langsung bisa mengungkap pelakunya. Pelaku diketahui adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh di sekitar lokasi penemuan bayi. Terungkapnya kasus ini berkat hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi serta kecurigaan polisi adanya warga yang hamil tua. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat berusaha menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi obat, dan tindakannya tidak diketahui suaminya. Kita sedang melakukan pemeriksaan, cuma yang persangkutan sudah mengakui bahwasannya beberapa bulan yang lalu sudah ada niatan dan mengkonsumsi obat untuk menghuburkan kandungan. Motifnya masih sedang kita pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Dari tempat kejadian penemuan jenazah bayi tersebut, polisi membawa barang bukti berupa selendang pelaku, satu buah kayu untuk menggali tanah, dan sebuah genteng. Selain pelaku, saat ini polisi tengah memeriksa suami pelaku dan sejumlah saksi untuk mengungkap motif dan latar belakang pembuangan jenazah bayi perempuan tersebut. Sebelumnya, diketahui kasus penemuan bayi yang dikuburkan dengan cara tak layak sempat menghebohkan warga Dusun Kerajan pada Rabusia. Jenazah bayi tersebut ditemukan warga yang pulang dari mencari kayu bakar, terkubur dalam lubang tanah yang dangkal, terbungkus plastik. Hasil olah tempat kejadian perkara, jenazah bayi tersebut diduga telah dikuburkan. dikuburkan lebih dari tiga hari. Penyebab meninggalnya bayi masih diselidiki petugas dengan membawanya ke rumah sakit daerah dokter Subandi Jember untuk diotopsi. Motif pelaku menguburkan bayinya dengan tidak layak pun masih didalami.